Oke teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering memanfaatkan tali dan kita kadang menemukan permasalahan tali kita putus kurang panjang dan juga kita mungkin mau mengikat sesuatu supaya yang lebih kuat. Nah, ingin tahu tips atau cara mengikat dan menyambung tali yang kuat dan mudah? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemungkinan lepasnya akan menjadi sangat kecil. Nah, caranya bagaimana? Mari kita praktekkan. Jadi ada dua tali yang mau kita sambung ini, kita posisikan seperti ini dua-duanya. Ya teman-teman, setelah itu kita jadikan satu begini. Nah, dari jadi satu ini, kita kemudian salah satu tali yang ujung yang satunya, itu pihak kita biarkan seperti ini, yang satunya kita lingkarkan mengikat kedua tali yang kita hubungkan tadi. Nah, setelah habis semua ikatannya, sisanya kita masukkan ke kolong yang kita buat tadi, yang dari tali satunya, kemudian kita tarik. Kita tarik seperti ini, dua-duanya. Ya, ini begitu juga yang ini kita masukkan di sini ya. Dimasukkan ke dalam kolongnya. Oke, kita tarik. Selesai. Sudah, ini semakin kita tarik, dia semakin kencang. Begini jadinya. Ini namanya simpul fisherman. Nah, simpul fisherman ini bisa kita manfaatkan untuk banyak kita buat gelang seperti itu. Kita juga bisa pakai simpul fisherman. Kemudian kita pasang kait pancing misalnya. Jadi kalau kita mau pasang kait pancing, tinggal seperti ini. Kait pancingnya kita taruh di sini. Ini kita lingkarkan begini. Selesai. Nah, ini ikatannya kuat. Pancingnya tidak bengkok kemana-mana. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!